Kita beralih ke informasi yang pertama, pemirsa lembaga masyarakat adat Malamoy menolak pelantikan Kepala Suku Besar Moi, Papua Barat yang difasilitasi perkumpulan intelektual Malamoy Indonesia, Papua Barat karena dinilai mencelakakan adat istiadat orang Moi. Merasa pelantikan Kepala Suku Besar Moi yang dilantik 29 Januari 2022 melecehkan lembaga adat Moi, LMA Malamoy menyatakan sikap menolak pelantikan Saudara Jeremia Su yang dilantik sebagai Kepala Suku Besar Moi. Ketua LMA Silaskalami dalam siaran pers 4 Februari 2022 di Keik Malamoy menyatakan pelantikan tersebut meremehkan LMA Malamoy yang sah. Kami menolak dengan tegas pelantikan Saudara Sini Fafat Jeremia Su sebagai Kepala Suku Besar Moi oleh tua-tua adat yang difasilitasi oleh organisasi intelektual yang namanya Perkumpulan Intelektual Malamoy Indonesia, Papua Barat, Sorong atau disingkat PIPAPSO. Kami mengatakan bahwa ini suatu pelantikan yang ilegal, tidak sesuai dengan adat istiadat Suku Besar Moi, terjadi pembohongan publik, menciptakan keresahan dalam masyarakat hukum adat Moi, kemudian ada unsur pencemaran nama baik, kemudian juga ada unsur sabotasi terhadap organisasi adat yang sah, yang resmi, kemudian juga pelecehan terhadap adat istiadat Moi. Jadi kami menganggap bahwa pelecehan karena di Oram Moi itu tidak mengenal sistem Kepala Suku. Jadi, apalagi pemilihan Kepala Suku, pelantikan Kepala Suku, itu belum pernah ada dalam sejarah Oram Moi. Jadi, tidak ada. Oram Moi ini mengandung sistem kepimpinan campuran. Ada Kepala Gelek, ada Nirok, ada Wumili. Wumili itu sekarang dihakili sebagai Tuhan. Ini orang yang kaya harta. Kemudian Kepala Gelek itu, Kepala Di Setiap Gelek dan Su Gelek yang dituakan. Nah, itu orang yang dituakan. Kalau kita mau kirim, bilang, ini orang tua, setiap marga. Nah, organisasi modernnya lembaga adat Malam Moi dan Dewan-Dewan Adat yang dibentuk. Nah, sebagai kepanjangan tangan organisasi dari lembaga masyarakat adat Malam Moi. Jadi, ini pelecehan terhadap adat Malam Moi. Terus, organisasi intelektual yang bernama PIMI PAPSO itu, tidak punya kewenangan mengatur hal-hal berbunyi. Mereka kalau mengatur hal-hal berbunyi, perbunyi kerja intelektual, silakan. Tapi, kalau sudah masuk ke ranah suku itu, kewenangan lembaga masyarakat adat Malam Moi. Jadi, kami diatur di Peraturan Daerah Kompetensional nomor 10 tahun 2017, Pasal 9. Pasal 9 mengatur tentang kelembagaan masyarakat adat Malam Moi, bahwa yang handi yang tertinggi di masyarakat adat Malam Moi hanya Sabalau. Atau konferensi besar masyarakat adat Malam Moi, yang milik ketua lembaga adat Malam Moi, Dewan-Dewan Adat yang nanti dibawa lembaga adat Malam Moi, maupun ketua arah di kampung-kampung. Itu sudah diatur dalam gerda Kapolitan Soron nomor 10 tahun 2017. Nah, kami bekerja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran pembatasan. Sehingga berbagai riak-riak dalam kehidupan masyarakat Moi sebagai upaya mencari panggung dan lain-lain. Bagi kami ini adalah tindakan yang sangat ceroboh, sangat bodoh, dan bagi intelektual sebenarnya jangan ikut oleh tokoh-tokoh masyarakat yang tidak terdidik. Jadi, jangan sampai intelektualitas kita sebagai kaum intelektual itu sangat memalukan. Perkumpulan intelektual Malam Moi Indonesia-Papua Barat seharusnya tidak masuk urusan suku karena itu wewenang Malam Moi, sehingga telah disampaikan ke tua-tua adat Malam Moi untuk menolak pelantikan tersebut. Semi Pencalang, Jawa M. Channel